Intro Baik Sobat Kampus, saat ini kami sedang berada di gedung rektorat ITS Lantai 1 dan saat ini sedang dilaksanakannya kuliah umum mengenai potensi ancaman dan kondisi pengamanan wilayah laut Indonesia dengan pembicara raksama nama dia Bakamlah Ahmad Taufikur Rahman SE selaku Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia Nah bagaimana liputannya bersama saya Enoku Tami Studium General atau yang sering diterjemahkan sebagai kuliah umum semakin penting dilaksanakan di perguruan-perguruan tinggi sebagai penambah wawasan baru yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman Saat ini, di ITS Sengah dilaksanakannya kuliah umum mengenai potensi keamanan dan kondisi pengamanan wilayah laut Indonesia Kuliah umum ini dilaksanakan pada Jumat 8 Februari 2019 Pukul 1 siang di ruang sidang utama Lantai 1 Gedung Rekturat ITS Selaku Kepala Badan Keamanan Laut, Laksamana Madia Bakamlah Ahmad Taufikur Rahman SE mengharapkan bahwa kemampuan ITS dapat berperan dalam perkembangan teknologi kelautan Indonesia Seperti kita ketahui bahwa negara kita negara kepulauan dimana perairannya demikian luas dan salah satu karakteristik laut adalah tidak bisa dipagari, tidak bisa diduduki, yang bisa adalah dikendalikan Pengendalian yang paling efektif adalah bisa menggelar kekuatan pada waktu dan posisi yang tepat Nah ini diperlukan informasi yang akurat Nah informasi ini sangat ditentukan sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan aset yang digerakkan juga sangat ditentukan oleh teknologi karena kita tahu bahwa kalau di laut medannya agak berbeda dengan di darat dia tidak bisa berlindung, flat semua sama dan kita bisa mengoperasikan itu bila kita didukung oleh platform dan teknologi yang sesuai dan ITS saya resah tadi sudah bisa diskusi panjang lebar bisa mendukung kebutuhan bakamlah untuk melakukan tugas pokoknya mengamankan perairan Indonesia Nah Sobat Kempus itu tadi liputan mengenai kuliah umum potensi ancaman dan kondisi pengamanan wilayah laut Indonesia Dari Gedung Rektorat ITS, Kru ITS TV melaporkan